selamat menikmati selamat menikmati orang yang sibuk mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya selamat menikmati dengan materi karena dia mengira bahwasannya selamat menikmati dia tidak takut dengan siksaan Allah karena dia pikir dia itu akan hidup selama-lamanya kalaupun dia akan mati dia tidak memikirkan dan tidak membayangkan bahwa ada kehidupan lainnya sesalamualaikum dia mengira hartanya akan mengekalkan dia selama-lamanya sehingga dia tidak meyakini adanya hari pembalasan tidak mereka mengira mereka akan regal mereka akan dicampakkan di dalam ala utama kenapa dinamakan neraka al-hutama karena sesiap yang dilemparkan di dalam mereka akan jeputkan di dalam yang dihancurkan oleh Allah Al-Hutama adalah merupakan api Allah yang menyala-nyala api spesial yang Allah sediakan bukan sembarang api tidak seperti api di dunia rasa panasnya itu tidak cukup cuma di kulit setelah dari kulit masuk ke daging setelah masuk dari daging masuk ke tulang setelah masuk ke tulang tembus sifat neraka tadi api yang berkubar-kubar rukama itu kata Allah yang sampai pada target alal afidat di jantung manusia kata para ulama tafsir kalau dibakar kakinya langsung di jantungnya terbakar padahal kalau rasional kita datangkan manusia dan dibakar teman-teman sekalian yang terakhir terbakar jantungnya kena diselimuti oleh kulit otot, tulang, dan seterusnya kalau ada api teman-teman sekarang kita dilemparkan disemprotkan api lalu api itu tertarik kembali kita rasakan panasnya tapi cuma sebentar tetapi kalau tubuh kita diberikan bensin lalu disemprotkan api sehingga api itu melekat di tubuh kita maka akan terus terasa panasnya per detiknya terasa panas maka Allah menggunakan kalimat ini api neraka hutama tadi itu bukan hanya berkobar-kobar tapi pada saat disemprotkan ke tubuh seseorang nanti yang melanggar dua perbuatan melakukan dua perbuatan ini apinya akan melingkat ke tubuhnya sampai terbakar baru padam api tersebut diulangi lagi begitu terus tidak akan pernah habis sampai dosanya dibersihkan oleh Allah SWT dan ingat ancaman ini berlaku bagi seorang muslim yang dengan syahadatnya pun dia sudah bisa masuk surga sebenarnya tapi akan dimasukkan ke neraka dan ini baru satu jenis siksaan karena bahaya lisan dan congok perilaku kita ancapkan tiang seperti misalnya tiang lampu yang besar lalu kita ikat seseorang di situ kemudian dibakar ruangan ini dia bergerak kiri kanan pun tetap akan merasakan panasnya api di saat tersebut per detiknya dan ini kata ulama adalah makna yang luar biasa mengandangkan sudah cukup seorang muslim meninggalkan dosa ini saudara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati